Rame Pridarkaman memperlihatkan gasa yang kembali membara sejumlah bangunan tampak dipenuhi kobaran api. Diduga hal ini terjadi, usai Israel menyerang dengan peluru pembakar. Rekamannya beredar di telegram pada minggu 22 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pada malam hari pasukan pertahanan Israel atau IDF menyerang jalur gasa dengan peluru pembakar. Jumlah warga sipil yang tewas dan terluka pun terus bertambah. Namun Israel belum berkomentar tentang keduhan yang dilayangkan ini. Diketahui militer Israel mengumumkan peningkatan serangan terhadap jalur gasa Palestina menjelang rencana Tel Aviv melancarkan invasi darat ke wilayah itu di tengah perangnya dengan Hamas yang makin memanas. Pada minggu 22 Oktober, jurubicara militer Israel mengatakan pasukannya akan mengintensifkan pengeboman untuk mencegah risiko pasukannya ketika mereka memulai invasi darat. Terima kasih telah menonton! Jangan lalu, tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!